Kemelut di maja pahit jilid dua semua orang mengepal tinju mendengar ini. Perkenankan hamba keluar dan menghajar pemberontak itu, Gusti, kebawah nabrang yang sudah marah sekali itu menyembah, menggigit-gigit bibirnya dan mencancutkan kain, siap untuk melawan ronggolawe. Hamba yang menjadi sebab kemarahannya, harap perkenankan hamba menghadapi ronggolawe, Gusti, Nambi pun menyembah. Akan tetapi sebelum Seng Prabu Rapat mengambil keputusan, Senopati Pamandana menyembah dan berkata lantang, hamba kira tidaklah selayaknya kalau di alun-alun terjadi pertempuran antara Senopati Mojopahit. Bagaimana kalau ada utusan dari luar yang datang bertamu melihatnya? Hal ini akan membuat suam kecemerlangan nama kerajaan Mojopahit, Seng Prabu mengangguk-angguk. Pendapatmu bijaksana, Paman. Akan tetapi, bagaimana sebaliknya harus dilakukan untuk meredakan kemarahan kakang ronggolawe hening sejenak karena semua Senopati juga merasa bingung? Bagaimana harus menghadapi ronggolawe yang marah itu kecuali dengan senjata? Tiba-tiba Senopati si ngosar dulu menyembah dan berkata, hamba kira tidak ada seorang pun di antara hamba sekalian di sini yang akan dapat meredakan kemarahan ronggolawe kecuali Paman Lembusora. Ah, kau benar Seng Prabu berseru girang. Paman Damang Lembusora, sekarang ini tiba saatnya engkau memperlihatkan kesetiaanmu yang sudah berkali-kali kau buktikan kepadaku. Kau keluarlah, Paman, dan bujuklah si ronggolawe agar dia suka menghentikan amukannya. Hamba akan mencoba sekuasa hamba, Lembusora menyembah, lalu berpamit dan keluar dari tempat itu, langsung menuju ke alun-alun di mana ronggolawe masih merusak tanaman dan hiasan di depan istana. Ketika ronggolawe melihat orang keluar dari istana, dia menghentikan amukannya, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa yang keluar menemuinya adalah pamannya sendiri, Lembusora. Hal ini sungguh tidak disangkanya. Pamannya keluar untuk menyambut tantangannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berani melawan pamannya yang juga gurunya itu. Maka begitu Lembusora tiba di depannya, dengan kaki lemas ronggolawe lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah, menahan dua titik air matu yang membasahi matanya. Aduh Paman, tak perlu Paman memarahi saya. Saya sudah tahu betapa saya telah membuat malu kepada Paman dengan semua sikap saya. Akan tetapi, tidak kuat hati saya melihat Paman yang telah berjasa besar itu dikesampingkan dan dikalahkan oleh seorang macam Nambi, Lawe. Mengapa engkau menuruti hati yang kecewa dan marah sehingga engkau telah memperlihatkan sikap yang amat memalukan dan menghina Seng Prabu? Lupakan engkau akan segala kebaikan Seng Prabu, bahkan engkau telah dianggap sebagai seorang penggawa kesayangan dan kepercayaan Seng Prabu. Diperbolehkan keluar masuk istana dengan bebas syang dan malam. Tidak tahukah engkau betapa sedihnya hati Seng Prabu, yang biarpun engkau telah bersikap. Seperti itu tadi masih menyarankan hendak menggantikan kedudukan Nambi dan menyerahkan kursi patih kepada Muronggolawe menundukkan kepala mendengar ini. Dia mencabut kerisnya, menyerahkan keris pusakannya kepada Lembusora sambil berkata, Duhai Paman Lembusora, saya menerima salah dan tentu Paman datang sebagai utusan Seng Prabu untuk menghukum saya. Karena Paman boleh membunuh saya dan saya tidak akan melawan, Paman. Lembusora menjadi terharu. Teringat dia betapa keponakannya ini telah berjuang bersama dia, menyerbu bermacam-macam musuh untuk membela kerajaan Mojopahit dan Seng Prabu Kertarajasa, betapa entah sudah berapa kali di dalam medan yuda keponakannya ini menyelamatkan nyawanya dari serangan musuh secara menggelap. Dia menggeleng kepala dan diam-diam dia pun dapat mengerti akan rasa penasaran di dalam hati keponakannya yang berwatak keras ini. Lawe lebih baik engkau kembali saja ketuban dan ceritakan semua peristiwa ini kepada Kakang Wirororjo. Kau dengarkan nasihat ayahmu, anakku, dan jangan kau mengamuk di sini karena Pamanmu ini tentu akan merasa dan para senopati Mojopahit. Jadi Paman tidak ingin menghukum saya? Kalau Paman tidak sampai hati membunuh saya, baiklah, saya akan pulang, Paman. Akan tetapi, setelah terjadi peristiwa ini, hanya ada dua pilihan bagi saya. Yaitu, memerontak atau berhambal lagi kepada Seng Prabu di Mojopahit. Akan tetapi, kalau saya berhambal lagi, tentu akan terulang kembali peristiwa ini karena Paman sendiri tahu betapa Seng Prabu telah terbujuk oleh suara-suara berbisa yang datangnya dari tanah seberang. Nah, selamat tinggal, Paman, Ronggolawe lalu meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata lembus ora yang mengandung kedukaan dan kekhawatiran besar, dan pandang mata para penjaga yang ketakutan dan segera mereka melaporkan ke dalam istana. Mendengar pelapor para penjaga itu, dengan hati berat terpaksa Seng Prabu tidak melarang ketika para senopati lalu mengadakan persiapan, menyusun bala tentara untuk sewaktu-waktu digerakan mengepung dan menggempur kadipa tentuban yang dianggap memerontak. Hanya lembus ora yang mengikuti semua peristiwa ini dengan keluh kesah di dalam hatinya. Batin orang tua perkasa ini tertekan hebat. Tentu saja dia merasa berat sekali kepada keponakan-keponakan yang tercinta itu, akan tetapi betapapun juga, dia tidak mungkin membalik muka terhadap mojo pahit. Panasnya badan dapat didinginkan dengan mandi air sejuk, akan tetapi panasnya hati sukar didinginkan dan tidak dapat diredakan dengan mandi di air sungai tambak beras seperti yang dilakukan oleh Adipati Ronggolawe, Kuda Megolumat dia tambatkan di sebatang pohon asam di tepi sungai dan karena hatinya yang panas membuat tubuhnya terasa gerah, Adipati ini lalu meninggalkan pakaian luarnya, lalu meredam tubuhnya di air sungai. Namun, air sungai di seluruh dunia tidak akan dapat mendinginkan hatinya yang masih panas, terutama sekali kalau dia teringat akan nambi yang dianggapnya licik dan curang dan keboa nabrang yang menantangnya di depan Seng Prabu. Berulang kali tinjunya di kepal, giginya berkerot dan matanya liar memandang ke kanan-kiri, mencari tempat penumpahan amarahnya. Namun pada senjahari itu di sekitar sungai tambak beras sunyi senyap, apalagi dah menyeberang di dekat sebuah hutan yang liar. Hatinya yang panas, marah dan kecewa, membuat Seng Adipati tidak ingin bertemu dengan orang banyak, dan karena pada saat itu sungai tambak beras sedang surut, dia tidak menggunakan penyeberangan umum melainkan memilih tempat sunyi ini dan menyeberangkan kudanya tanpa bantuan perahu. Akhirnya dia naik ke pentas dan selagi dia hendak mengenakan kembali pakaian dia hendak mengenakan kembali pakaian luarnya, tiba-tiba telinganya mendengar suara jerit wanita, datangnya jauh dari dalam hutan itu. Terengginas, seperti seekor harimau, Seng Adipati rongolawem lompat dan berlari memasuki hutan itu, meninggalkan kuda dan pakaiannya, mengerahkan seluruh aji kesaktiannya sehingga larinya secepat seekor suara tangis wanita yang makin jelas terdengar itu. Tiba-tiba dia berhenti dan mengintai dari balik pohon dengan metu beringas. Kemarahan yang sejak tadi sudah bernyala di dalam rongga dada Adipati ini, kini menjadi makin berkobar ketika dia melihat lima orang laki-laki tinggi besar duduk senaknya di atas rumput. Tiga orang di antara mereka tertawa terkekeh sambil menonton adegan yang memuakan hati ronggolawe, yaitu seorang wanita yang sudah terlepas gelung rambutnya yang panjang dan hampir telanjang pakaiannya yang dicabik-cabik oleh laki-laki itu. Si wanita berusaha mempertahankan kehormatan dengan meronta-ronta, mencakar dan kadang-kadang menjerit dan menangis, sedangkan laki-laki tinggi besar berperut gendut itu berusaha untuk menciumi bibir wanita itu dan menindihnya sambil terkekeh menjijikan. Ada pun orang kedua sedang mempermainkan seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang terbelalak ketakutan dan mengigil ketika laki-laki tinggi besar yang memangkunya itu menciumi mukanya sambil terkekeh dan berkata, Engkau juga calon seorang darah cantik, hahaha hi, jubis, hayo cepat, kami sedang menanti giliran kami, hahaha Tiga orang itu memandang laki-laki pertama yang menggumuli darah itu dengan metu mengandung penuh geirah nafsu. Ronggolawe merasa betapa dadanya hampir meledak saking marahnya. Bagi dia yang sedang marah kepada Mojopahit, pemandangan yang dilihatnya itu merupakan tanda keruntuhan kerjaan sehingga ada penjahat yang demikian nekat melakukan perbuatan laknat tidak jauh dari wilayah Mojopahit. Dia mengeluarkan suara seperti harimau untuk melepaskan kemarahannya, kemudian tubuhnya meloncat ke depan, Dua kali dia menendang dan dua orang laki-laki tinggi besar yang menggumuli darah cantik bersama anak perempuan itu terlepas dari cengkraman mereka dan terpelanting pula. Si darah dengan muka pucat menengok, dan melihat bahwa penolongan itu seorang laki-laki gagah perkasa yang hanya memakai cawat dan pakaian dalam, dia cepat membetulkan kainnya yang koyak. Sementara itu, dua orang yang kena tendang tadi mengaduh-aduh, akan tetapi dengan marah mereka bangkit berdiri, bersama tiga orang temannya mereka mencabut ke luang, golok, dan memandang kepada ronggolawe penuh kemarahan. Tentu saja mereka tidak mengenal Adipati yang telah meninggalkan pakaian luarnya itu, dan mengira bahwa yang menganggu kesenangan mereka hanyalah seorang dusun belaka. Heh keparat siapa kamu, berani mengantar nyawa dengan mengganggu kesenangan kami bentak seorang di antara mereka yang jenggotnya sekepal sebelah dan matanya sebesar jengkol, agaknya pemimpin mereka yang tadi sedang berusaha memperkosa darah itu dan dipanggil dengan nama Jubris oleh kawan-kawannya. Sinar mat ronggolawe ketika memandang mereka seperti api yang hendak membakar, kemarahan membuat dia sukar membuka mulut untuk bicara, akan tetapi akhirnya dapat juga dia berkata, Aku mewakili Seng Hyang Yomodipati untuk mencabut nyawa kalian manusia Manusia busuk lima orang itu menjadi makin marah dan dengan teriak-teriak liar mereka lalu menyerbu, mengeroyok dan menyerang ronggolawe dengan golok mereka. Terdengar angin berswiptan dan golok itu berdesing ketika senjata-senjata tajam itu menyambar-nyambar ganas ke arah tubuh ronggolawe dari semua jurusan. Ternyata bahwa lima orang penjahat itu bukanlah perampok-perampok sembarangan dan melihat gerakan mereka ketika menyerang, jelas bahwa mereka itu memiliki kepandaian dan kekuatan yang lumayan. Adipati ronggolawe memang sudah menduga akan hal ini karena melihat dua orang itu tadi masih sanggup bangkit lagi setelah terkena tendangan-tendangannya, diam-klum bahwa mereka bukan orang-orang lemah. Akan tetapi betapapun ganas dan kuatnya lima orang gerombolan penjahat yang pekerjaannya hanya merampok, membajak dan mengganggu rakyat kecil, tentu saja bukan apa-apa bagi adipati ronggolawe, senopati mojo pahit yang sudah terkenal sekali memiliki kepandaian hebat, sakti mandraguna dan sudah memiliki pengalaman luas dalam pertempuran dan perang campuh. Maka begitu melihat lima orang yang amat dibencinya karena perbuatan mereka tadi kini menerjang dengan golok mereka yang berkilauan saking tajamnya dan sering diasah, ronggolawe sama sekali tidak mau mengelak, bahkan dia memapaki mereka dengan gerakan cepat dan tangkas sekali. Sedangkan hawa murni di tubuh itu sudah habis oleh penghamburan melalui nafsu-nafsu rendah. Orang itu hanya sempat mengeluh pendek, tubuhnya terlempar ke belakang dan terbanting jatuh dalam keadaan tak berfernyawa lagi karena dia tewas seketika pada saat kaki telanjang ronggolawe bertemu dengan perutnya. Ada pun empat orang perampok lainnya terbelalak kaget karena mereka tadi hanya merasakan senjata golok-golok mereka yang diadu dengan amat kerasnya itu menjadi patah-patah. Keparat, hidup kalian hanya mengotorkan jagat ronggolawe membentak dan tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka. Selagi mereka melongo saking kaget dan herannya, tubuh ronggolawe bergerak cepat, dua tangannya menyambar-nyabar dan dua kali mesing-masing telapak tangannya menampar. Tamparan yang tak mungkin dapat dihilangkan lagi oleh empat orang itu. Plak-plak-plak-plak. Empat orang terpelanting dan berpusing seperti disambar halilintar, kedua tangan memegangi kepala, kemudian roboh tergelimpang dan tidak bergerak lagi karena kepala mereka retak-retak oleh tamparan maut itu dan mereka rewas seketika. Ronggolawe berdiri tegak dan menunduk, memandang ke arah lima mayat yang dirobohkannya, dadanya yang tadi penuh hawa amarah menyesakan nafas, kini terasa lega seolah-olah telah tersalur keluar segala rasa penasaran dan kemarahannya yang mulai menyala di dalam isana Seng Prabu di Mojo Pahit. Lenyap perasa pening di kepalanya dan pandang matanya menjadi awas. Mengingat akan kekejian yang dilakukan lima orang ini terhadap gadis dan anak perempuan tadi, dia melihat bahwa sudah semestinya turun tangan memberi hukuman kepada mereka, maka Ronggolawe tidak merasa menyesal telah membunuh mereka, bahkan merasa lega karena gadis dan anak perempuan kecil itu dapat terbebas dari bencana. Ngeri itu membayangkan andai kata dia tadi datang terlambat. Saya dan adik saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan kisanak yang telah menyelamatkan kami. Suara halus di belakangnya Inu membuat Ronggolawe sadar dan dia cepat membalikan tubuhnya dan memandang ke bawah, di mana gadis tadi sambil menggandeng anak perempuan itu telah berlutut dan menyembah kepadanya. Wajah gadis itu menengadah, memandang kepadanya dengan sinar mata lembut dan bening, penuh keharuan dan penuh rasa terima kasih, sepasang matu yang bercahaya terang di wajah yang masih agak pucat, wajah seorang darah ayu, seperti setangkai bunga yang masih basah dan kekelahan habis diserang badai mengganas. Hem, siapakah engkau, nini tanya Ronggolawe, diam-diam dia mengagumi kecantikan yang asli dari gadis tepi sungai Tambak Beras ini. Saya bernama Sri Winarti, dan ini adalah adik saya, saya Sulastri. Kepandayan paman hebat bukan main, dan saya ingin sekali dapat memiliki kepandayan seperti itu untuk melindungi kakak saya dengan lincah dan jenaka. Anak perempuan itu menyambung kata-kata kakaknya. Ronggolawe tersenyum dan lenyaplah keangkeran wajahnya yang berkumis seperti gatut kaca itu, berubah menjadi wajah tampan yang ramah. Namun hanya sebentar saja perasaan ksatria ini tersentuh kegembiraan oleh sikap Sulastri, dan dia sudah memandang lagi penuh wibawa. Sudahlah, bahaya sudah lewat. Kalian pulanglah, aku akan melaporkan kematian mereka itu kepada lurah setempat. Setelah berkata demikian, Ronggolawe melangkah hendak pergi mengambil pekayanya di luar hutan dan melapor kepada kepala dusun yang berdekatan agar lima mayat penjahat itu dapat diurus sebagaimana mestinya. Akan tetapi baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara halus merdu dari belakang memanggilnya, Kisanak Ronggolawe berhenti dan membalikan tubuhnya. Dia tahu bahwa Sri Winarti yang memanggilnya dan maklum bahwa gadis itu tentu saja tidak tahu bahwa dia adalah Adipati Ronggolawe karena pada saat itu dia hanya mengenakan pakaian dalam dengan dada telanjang. Diam-diam Ronggolawe tersenyum dan teringat akan kenyataan bahwa yang membedakan manusia, dari tingkat dan derajat, pandai dan bodoh, kaya dan miskin mulia dan hina, hanyalah pakaian belaka. Tanggalkanlah pakaian dari tubuh mereka, dan semua manusia adalah sama saja. Apa bedanya dia dengan seorang pentani atau nelayan? Juga tidak ada bedanya antara dia dan Ang Prabu sekalipun. Maka yang terpenting dalam kehidupan bukanlah benda-benda lahiriah, kedudukan, harta, pengetahuan dan nama, karena semua itu tidak ada bedanya dengan pakaian belaka. Yang terpenting adalah batinnya. Batinnya yang harus berubah, yang harus maju, bukan lahir. Ada apakah? Nini tanyanya halus, terharu juga dia mendengar sebutan Kisanak tadi karena selamanya baru ini ada orang, gadis remaja lagi, menyebutnya Kisanak, padahal biasanya dia disebut dengan penuh penghormatan dan sanjungan. Sri Winarti menggandeng tangan Sulastri, berlari kecil menghampiri Ronggolawe, kemudian darah itu menjatuhkan dirinya berlutut lagi. Ronggolawe mengerutkan alisnya. Menduga bahwa agaknya gadis ini mengenal siapa dia maka menyembah-nyembah. Ah, aku hanya seorang dusun, jangankah sembah-sembah, Nini, tidak. Kisanak adalah sesembahan saya, bintang penolong saya, dan harap suka menaruh kasihan kepada saya, kepada adik saya, hem, apa maksudmu? Saya dan adik saya tentu telah tewas, bahkan lebih hebat daripada itu, apabila tidak ada pertolongamu, Kisanak. Oleh karena itu, terimalah kami untuk menghambakan diri, saya hendak menyerahkan jiwa raga saya kepadamu untuk membalas budi dan untuk mohon perlindungan selamanya. Eh, maksudmu, kau hendak menyerahkan diri menjadi isteriku? Wajah yang masih agak pucat itu menjadi merah dan cepat menunduk. Dengan suara gemetar darah itu berkata halus, terserah kepada kehendakmu, saya menyerahkan jiwa raga kepadamu, menjadi istri, menjadi pelayan atau apa saja akan saya lakukan dengan tulus ikhlas dan setia. Tanda petik. Ronggolawe mengerutkan alisnya yang tebal. Hem, Nini, engkau masih amat muda akan tetapi telah mengambil keputusan begitu aneh dan dekat. Aku telah mempunyai dua orang istri, dan aku menolongmu tadi tanpa pamrih balasan apapun, aku tidak mempunyai niat untuk memperistrimu. Eh, Paman, apakah Mbak Kyuku ini kurang cantik? Dia adalah kembang dusun kami, dan aku akan girang sekali kalau mempunyai kakak ipar seperti Paman yang gagah perkasa. Aku ingin belajar kesaktian tadi sulastri berkata lantang. Kisanak, maafkan saya. Kalau Kisanak tidak berkenan mengambil saya sebagai istri, biarlah saya menghambakan diri sebagai pelayan, mencucikan pakaianmu, membersihkan lantai dan kebun rumahmu, tidak, aku tidak bisa menerima, kalian pulanglah ke rumah kalian, aku masih mempunyai banyak urusan yang harusku selesaikan. Ronggol lawe menganggap bahwa peluapan rasa terima kasih yang dirasakannya berlebihan dari darah muda cantik jelita itu sebagai suatu godaan, maka dia segera meninggalkan darah itu. Akan tetapi ketika dia mendengar isak tangis, dia terheran dan cepat menengok. Gadis itu berlutut sambil menangis dan menutupi mukanya dengan sedih sekali. Sedangkan Sulastri, anak kecil itu, berdiri dekat kakaknya dan memandang kepadanya dengan matu mengandung rasa penasaran dan kemarahan. Eh, mengapa kau menangis? Nini Ronggol lawe melangkah kembali dan bertanya dengan suara halus, penuh selidik. Dengan suara terisak-isak Sri Winarti menceritakan keadaannya. Dia dan adiknya adalah dua orang anak yatim piatu karena ayah dan ibunya telah tiada. Semenjak ayahnya meninggal karena sakit menyusul ibunya, beberapa bulan yang lalu, Dayu hanya hidup berdua dengan adiknya di dusun gendangan dekat sungai Tambak Beras. Dan mulailah mereka, atau lebih tepat dia, mengalami gangguan-gangguan dari para pria di manapun dia berada. Hari itu dia dan adiknya mencari kayu bakar di hutan dan hampir saja mereka menderita malapetaka yang amat mengerikan. Berkat pertolongan kisanak maka saya dan adik saya selamat dan saya merasa yakin bahwa di bawah perlindungan kisanak saja maka kehidupan saya dan adik saya akan terjamin keselamatannya. Saya tidak berani pulang setelah mereka ini tewas karena tentu hal ini akan terdengar oleh kawan-kawan mereka dan kami akan celaka, demikian Sri Winarti melanjutkan kata-katanya. Ronggol lawe menarik napas panjang, kemudian berlata, jangan khawatir. Kalau begitu, marilah engkau ikut bersamaku ke dusun gendangan, di mana aku akan menyerahkan engkau dan adikmu dalam perlindungan ki lurah gendangan, ah darah itu menjerit lirih seperti orang terkejut dan ketakutan. Kenapa ronggol lawe bertanya heran? Telah lama lurah gendangan membujuk-bujuk saya untuk menjadi selirnya, akan tetapi selalu saya tolak. Menyerahkan saya dalam perlindungan lurah gendangan sama artinya dengan memasukkan saya ke dalam sarang harimau buas. Makin dalam kerut-merut dikening adipati itu. Begitukah? Mari, kita lihat saja nanti di gendangan. Aku tanggung bahwa lurah itu tidak akan berani bertindak sewenang-wenang lagi. Jangan kau takut, aku akan melindungimu. Akhirnya Sri Winarti dan Sulastri mengikuti ronggol lawe yang mengambil pakaiannya di dekat sungai, setelah berpakaian di dekat sungai, setelah berpakaian dan menuntun kudanya lalu adipati itu mengajak Sri Winarti dan adiknya menuju ke dusun gendangan. Setelah ronggol lawe berpakaian, dia lalu berlutut dan menyembah. Harap paduka sudi mengampuni hamba, Raden. Hamba tidak tahu bahwa paduka, seorang bangsawan, husah, sudahlah. Bangsawan atau bukan, aku hanya seorang manusia saja, tidak ada bedanya dengan engkau. Mari kita berangkat ke gendangan dapat dibayangkan betapa kaget hati Sri Winarti ketika mereka tiba di halaman gedung kilurah gendangan, dia melihat kilurah sendiri bersama para pembantunya. Menyambut penolongnya sambil menyembah-nyembah dan menyebutnya Gusti Adipati. Seluruh tubuh darah itu mengigil dan kedua kakinya lemas sehingga dia pun berlutut dan menyembah sambil menarik adiknya untuk berlutut pula. Kiranya yang menolongnya itu adalah Adipati Tuban, Adipati Ronggolawe yang terkenal. Perasaan aneh menyelinap di dalam hati darah remaja ini. Memang dia-dia telah merasa kagum dan berterima kasih, perasaan itu telah membangkitkan cinta kasih dan penyerahan di dalam hati darah ini terhadap penolongnya. Biarpun penolongnya itu bukan seorang pria yang sudah matang, yang usianya hampir 40 tahun, namun dia melihat seorang pria yang jantan, gagah perkasa, berbudi dan halus tutur sapanya, membuat dia merasakan kemesraan yang mendalam. Kini, setelah mendengar bahwa pria itu adalah Seng Adipati Tuban yang terkenal Sakti Mandraguna dan Arif Bijaksana, hati darah itu makin terpenduk dan cinta yang bersemi dilubuk hatinya menjadi makin subur. Dengan singkat Ronggolawe menceritakan kepada Kilurah Genangan tentang lima penjahat yang hendak mengganggu Sri Winarti dan adiknya. Mereka telah kubunuh dan mayat mereka berada di dalam hutan, Adipati itu melanjutkan. Harap engkau suka mengurus mayat-mayat itu, baik, Gusti Adipati, Kilurah menjawab cepat. Selain itu, aku mendengar bahwa Sri Winarti dan Sulastri ini sudah yatim piatu, maka sudah sepatutnya kalau Kilurah melindungi mereka di dusun ini. Wajah Kilurah yang sudah lebih dari lima puluh tahun usianya itu berseri gembira mendengar ini. Tentu, tentu mereka baik-baik, harap paduka jangan khawatir, Gusti Adipati, aku mendengar bahwa engkau pernah memujuk Sri Winarti untuk menjadi selirmu. Pertanyaan yang tiba-tiba ini sekaligus mengusir seri wajah Kilurah dan dia menjadi gugup. Ini, ini, dia tergagap. Aku tidak akan melarang engkau untuk mengambil selir. Itu adalah hakmu, Kilurah. Akan tetapi kalau engkau memaksa seorang wanita menjadi selirmu, dengan menggunakan kekuasaanmu, berarti engkau akan sama jahatnya dengan mereka yang kubunuh di dalam hutan itu. Tidak, hamba takkan memaksa orang. Baik kalau engkau tidak melakukannya, dan ingat dua orang anak ini berada di bawah perlindunganku, kalau sampai terjadi sesuatu atas diri mereka, aku akan minta pertanggungan jawabmu. Mengerti? Tanda petik. Dengan muka berubah lurah itu mengangguk-angguk seperti seekor rayam mematuki gabah, menyatakan janji ketaatannya. Ronggolawai lalu menoleh kepada Sri Winarti dan Sulastri yang masih berlutut. Nini, kau ajaklah adikmu pulang, Sri Winarti menyembah, mengangkat muka dan memandang dengan muka penuh kedukaan kemudian pergi bersama adiknya dari halaman gedung kelurahan itu. Setelah menerima penyambutan dan jamuan kilurah gendangan, tak lama kemudian Adipati Ronggolawai meninggalkan dusun gendangan, membedal kudanya menuju ketuban. Akan tetapi baru saja keluar dari batas dusun, di tengah jalan dia melihat di dalam gelap sosok tubuh seorang wanita. Dia menahan kudanya dan ternyata Sri Winarti dan Sulastri telah menanti di tengah jalan. Eh, engkau lagi, Nini? Mengapa kau menghadangku di sini? Ronggolawai meloncat turun dari atas kudanya dan menghampiri darah itu sambil menuntun kudanya. Dengan isak tertahan Sri Winarti melangkah maju kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Seng Adipati dan menyembah-nyembah. Gusti Adipati Hamba, hamba sekali lagi mohon agar paduka menerima hamba berswita, menghambakan diri, setelah meragu sebentar seolah-olah berat dia mengeluarkan kata-kata itu. Sri Winarti menyambung, hamba telah bersumpah tidak akan menghentikan usaha hamba untuk membalas budi paduka. Sudahlah, Nini. Engkau masih amat muda, dan cantik kerupawan. Dunia terbentang luas di hadapanmu dan kilurah tidak nanti akan berani mengganggumu lagi. Kau akan bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan cakep, yang sesuai untuk menjadi suamimu dan hamba juga sudah bersumpah tidak akan melayani lain pria kecuali paduka darah itu memotong cepat. Ronggol lawe terkejut sekali, apalagi ketika dia melihat di antara kesuraman cuaca senja yang hampir terganti malam, betapa sepasang metu yang jernih itu memandangnya dengan sinar yang mengandung asmara. Ronggol lawe menghela nafas panjang. Dan hamba pun bertekad untuk berguru kepada paduka sulastri yang kecil dan pandai bicara, juga tabah sekali itu, berkata. Ronggol lawe lalu mengambil sebuah pundi-pundi kecil dari selakudanya. Pundi-pundi itu terisi uang yang diserahkan kepada Sri Winarti. Nini ketawilah bahwa aku sedang menghadapi persoalan negara yang amat ruwet, maka tentu saja pada saat seperti ini aku tidak mempunyai waktu dan minat untuk bicara tentang niatmu menghambakan diri padaku, sungguhpun aku menerimanya dengan hati terharu dan gembira. Kau terimalah pundi-pundi ini dariku, dan kelakalau sudah selesai urusan negara, percayalah bahwa aku tidak melupakan seorang darab bernama Sri Winarti yang tinggal di susun gendangan. Ucapan halus yang merupakan bayangan janji itu membuat Sri Winarti girang bukan main, dan sendang sesengukan dia mencium kaki Seng Adipati sambil menerima pundi-pundi dan mengaturkan terima kasih. Kemudian Adipati Ronggolawe juga menyerahkan sebuah benda kepada Sulastri. Benda ini adalah sebuah cincin yang tadi dilolos dari jari manis kiri Seng Adipati. Sulastri, aku tahu bahwa engkau adalah seorang calon pendekar wanita yang hebat, akan tetapi sekarang bukanlah saatnya bagiku untuk menerima murid seperti engkau ini. Akan tetapi, kau terimalah kundolo mirah ini sebagai tanda bahwa engkau adalah murid Adipati Ronggolawe. Kundolo ini akan membuka pintu bagimu untuk dapat berhubungan dengan orang-orang yang sakti mandraguna di seluruh Nusantara. Sulastri menerima perhiasan itu dengan girang. Kundolo adalah perhiasan cincin untuk telinga, yang oleh Adipati itu dipakai di jari tangannya. Terbuat daripada emas berukir dan di tengahnya terhias sebutir batu mirah yang asli. Setelah memberikan pundip-pundi dan kundolo, Adipati Ronggolawe lalu meloncat ke atas kudanya dan melanjutkan perjalanannya ke utara, ketuban. Sri Winarti berdiri sambil memeluk adiknya dan memandang sampai bayangan pria yang telah merenggut cinta kasih hatinya itu lenyap dalam cuaca yang meulai menggelap. Kemudian, dengan pundip-pundi ditekan di dada, seolah-olah benda itu menggantikan pemberinya, darah ini bersama adiknya perlahan-lahan memasuki dusun gendangan. Membayangkan wajah yang gagah perkasa itu penuh kemesraan. Pada keesokan harinya, Aroyo Wirorojo yang bernama Banyak White atau Aroyo Adikoro, Bupati Sumenek yang semenjak Raden Wijaya menjadi raja di Mojopahit tidak kembali ke Madura, melainkan tinggal bersama puteranya, Ronggolawe di Tuban, pergi ke Kadipatan untuk menemui puteranya setelah dia mendengar bahwa puteranya telah kembali malam tadi dari Mojopahit. Senopati Mojopahit yang telah berusia 60 tahun lebih ini masih nampak gagah dan sehat, sikapnya tenang dan bijaksana, tidak seperti puteranya yang berdarah panas. Semenjak Ronggolawe pergi dengan marah ke Mojopahit, ayah ini merasa tidak enak hatinya, maka begitu mendengar bahwa puteranya telah kembali, pagi-pagi itu dia sudah mengunjungi puteranya di Kadipatan. Begitu bertemu dengan Ronggolawe yang menyambutnya dan mereka duduk berhadapan di rungan dalam Kadipatan, Aroyo Wirojo telah dapat menduga dari tingkah laku dan gerak-gerik puteranya bahwa ada sesuatu yang hebat terjadi dengan puteranya itu. Makin khawatirlah hati orang tua ini dan dia cepat bertanya tentang kunjungan puteranya itu ke Istana Sri Baginda di Mojopahit. Semenjak peristiwa di dalam hutan di mana dia menyelamatkan Sulastri dan Sri Winarti, membunuh lima orang penjahat keji, Adipati Ronggolawe telah dapat menenangkan hatinya, sungguhpun perasaan penasaran dan marah masih merupakan titik api yang tak kunjung padam. Maka kini mendengar pertanyaan ayahnya, diceritakannya lah semua peristiwa yang terjadi semenjak dia menghadap Seng Prabu sampai keributan yang terjadi sebagai semenjak dia menghadap Seng Prabu sampai keributan yang terjadi sebagai akibat protesnya terhadap pengangkatan Nambi sebagai patih. Hamang Kubumi di Mojopahit. Diceritakannya pula bahwa pamannya, lembus ora sendiri yang maju dan menasihatinya untuk pulang ketuban sehingga dia tidak melanjutkan amukannya. Mendengar penuturan putranya itu, Seng Aroyo Wirojo terkejut dan menjadi pucat wajahnya. Sejenak dia menatap wajah putranya tanpa mampu mengeluarkan kata-kata. Jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Betapa tidak akan sakit perasaannya. Dia adalah seorang panglima yang amat setia kepada Seng Prabu dan dia rela untuk menyerahkan nyawanya sewaktu-waktu demi membela Mojopahit, dan kini putranya yang amat dibanggakannya itu telah memperlihatkan sikap memberontak terhadap Raja Junjungannya, kiranya tidak akan dapat dibandingkan dengan cinta kasihnya terhadap putranya. Oleh karena itu, dia lebih mengutamakan keselamatan putranya dan mendengar penuturan Ronggolawe, ayah yang tua dan sedang dihimpit duka dan kebingungan karena dihadapkan pada pilihan berat, yaitu kesetiaan terhadap Raja atau kecintaan terhadap putra, Seng Aroyo Wirojo meruntuhkan air matah yang segera diusapkan dengan kepalan tangannya yang masih kokoh kuat. Ayah menangis Ronggolawe memandang heran, hampir tidak percaya. Ayahnya adalah seorang ksatria utama yang amat gagah, dan bagi ksatria perkasa, air matah jauh lebih berharga daripada darah. Lebih baik mencucurkan darah dari badan daripada mencucurkan air matah. Air matah dianggap ebagai permainan wanita dan tanda kelemahan jiwa. Apakah ayah pun hendak menyalahkan saya seperti senopati yang lain Aroyo Wirojo mengjeleng kepalanya dan sudah dapat menguasai dirinya kembali? Anakku, jangan engkau salah sangka. Memang, demi keadilan, rasa penasaran di hatimu itu benar. Melihat jasa dan kesetiaan, sepatutnya lembus ora. Atau engkau yang harus menjadi patih, bukan si Nambi. Akan tetapi engkau harus ingat bahwa seorang senopati mengutamakan kesetiaan dan kepatuhan terhadap semua sabda Seng Prabu yang menjadi junjungannya. Andai kata Seng Prabu menghendaki agar kita menempuh lautan api, kita akan mentaatinya, tanpa mengingat akan kepentingan diri pribadi. Hendaknya engkau ingat baik-baik, lawe. Sikapmu itu berarti memberontak, dan pemberontakan berarti pengkhianatan terhadap Seng Prabu. Tahukah engkau apa akibatnya kalau engkau berkhianat? Akibatnya amat berat dunia akhirat, anakku. Nama keturunanmu akan terseret pula ke dalam lumpur kehinaan. Camkanlah baik-baik, pertimbangkanlah dengan kesadaran, sebelum terlambat oleh perbuatan yang hanya terdorong oleh nafsu amarah yang membuta. Ronggol lawe menjadi pucat wajahnya dan dia termenung dengan kepala tunduk mendengar nasihat ayahnya itu. Terbayang olehnya betapa dua orang istrinya dan terutama sekali putranya yang terkasih dan masih kecil telah akan menjadi orang-orang yang dipandang rendah dan terhina, sebagai keluarga pemberontak dan pengkhianat. Melihat betapa putranya mulai sadar, Aroyo Wirorojo melanjutkan dengan penuh harapan, Puteraku, Ksatria yang gagah, Adipati yang bijaksana, ingatlah akan sabda dan janji Seng Prabu dahulu kepadaku. Bukankah Seng Prabu telah berjanji ketika beliau masih belum menjadi raja dahulu bahwa apabila Mojopahit berhasil dibangun, maka negara itu akan dibagi menjadi dua dan yang separuh akan diserahkan kepadaku sebagai imbalan jasa? Nah, kalau bagian itu sudah diserahkan kepadaku, siapa lagi kalau bukan engkau yang akan menjadi rajanya? Kalau sudah begitu, baru kita berdiri sendiri sebagai sebuah kerajaan yang terpisah dari kedulatan Mojopahit, dan kalau kita sudah bukan menjadi penggawa Mojopahit lagi, barukah engkau boleh bersikap sesuka hatimu. Tanpa ada bahaya akan dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat. Anakku, Ronggolawe mengangguk-angguk dan dia dapat melihat kebijaksanaan dalam kata-kata ayahnya itu. Dia telah terburu nafsu, terdorong oleh hamarah yang kini dia melihat jelas dibangkitkan oleh perasaan iri hati terhadap Nambi. Timbul penyesalannya dan baru terbuka matanya kini betapa dia telah bersikap keterlaluan dan tidak hormat di depan Seri Baginda. Dia harus mohon ampun kepada junjungannya itu. Akan tetapi, selagi Seng Adipati mulai sadar dan mendengarkan wajangan-wajangan selanjutnya dari Aroyo Wirorojo, tiba-tiba seorang pengawal melaporkan bahwa ada seorang prajurit datang dari Mojopahit yang mengaku sebagai utusan Seng Resi Mahapati. Resi Mahapati adalah seorang di antara para pendeta yang mengepalai keagamaan di Mojopahit, dan Resi Mahapati adalah kepala agama siwa. Ronggolawe bertukar pandang dengan ayahnya. Mereka tentu saja mengenal Seng Resi Mahapati yang sakti Mandrahuna, seorang yang memiliki kedudukan tinggi di samping pendeta Brahmana Raja yang mengepalai agama penyembah Brahma. Resi Mahapati terkenal ramah dan baik sikapnya terhadap semua senopati di Mojopahit. Suruh dia masuk saja ke sini, perintah Ronggolawe kepada pengawalnya. Tak lama kemudian, seorang prajurit yang bertubuh tinggi kurus dan bermata tajam menandakan kecerdikannya datang. Bersujud di depan Adipati Ronggolawe. Adipati ini cepat bertanya siapa dia dan apa keperluannya datang menghadap ke Kadipatan Tuban. Harap Paduka Gusti Adipati sudi mengampunkan kalau hamba mengganggu. Hamba bernama Maruto, pengawal peribadi Seng Resi Mahapati dan hamba diutus oleh Seng Resi. Untuk menyampaikan berita yang amat penting bagi Paduka Gusti Adipati, Ronggolawe mengerutkan alisnya dan Aroiro Wirorojo menyela, apakah hengkau tidak membawa surat dari beliau Maruto menyembah hormat. Karena tergesa, Seng Resi tidak sempat surat dan hanya mengutus hamba untuk melapor ke sini secara lisan saja. Katakan, apa yang hendak diberitahukan oleh Seng Resi kepada ku Ronggolawe bertanya tak sabar lagi. Seng Resi menganjurkan agar Paduka Gusti Adipati hendaknya segera menyelamatkan diri mengungsi dan pergi dari Kadipatan demi keselamatan Paduka. Apa Ronggolawe mengebrak meja dengan muka merah? Biarpun pesan Seng Resi itu bermaksud baik, akan tetapi menyuruh dia melarikan diri sungguh-sungguh merupakan suatu berita yang merendahkan dan menghina apa maksud Seng Resi dengan anjuran itu? Seng Resi mengutus hamba memberitahu bahwa sekarang ini, Seng Pati Hamangkubu Minambi telah berhasil memperoleh ijin dari Seng Prabu hendak menyerbu tuban dan membasmi Paduka sekeluarga yang dianggap pemerontak. Tanda petik Jahanam Nambi Ronggolawe bangkit berdiri dengan mat mendelik saking marahnya. Heh, Maruto, pulanglah engkau dan sampaikan terima kasihku kepada Seng Resi Mahapati, akan tetapi katakan bahwa Ronggolawe bukan seorang pengecut dan akan menyambut serabuan Nambi keparat dengan keris di tangan Maruto menjadi ketakutan, menyembah dan bergegas meninggalkan gedung Kadipaten, melompat ke atas kudanya dan membalapkan tunggangannya itu keluar dari Kadipaten Tuban, kembali ke selatan ke Mojopahit. Sementara itu, Aroyo Wiroroja mencoba untuk menenangkan hati putranya. Lawe, tenanglah dan pikirkan masak-masak sebelum melakukan sesuatu. Ayah, bagaimana saya bisa tenang dan bersabar lagi kalau dihina orang seperti ini? Siapakah bedebah Nambi itu sehingga berani dia menghina Ronggolawe? Ayah, paduka sendiri tentu maklum bahwa saya Taitka berniat memberontak atau berhianat terhadap junjungan kita, Seng Prabu Kertareja Sajaya Wardana di Mojopahit. Akan tetapi sebagai seorang ksatia, mundur dan lari merupakan pantangan besar bagi saya. Mati bukanlah apa-apa karena semua makhluk takkan terlepas dari kematian. Akan tetapi kehormatan merupakan hal yang jauh lebih berharga daripada nyawa. Lebih baik seribu kali mati sebagai seorang ksatria perkasa, mati sebagai seorang terhormat daripada hidup sebagai seorang pengecut yang lari tunggang-langgang menghadapi bahaya. Tidak, ayah, saya harus melawan si Nambi Keparat itu, biarpun dia menggunakan nama Seng Prabu di Mojopahit untuk menghina saya. Percuma saja Arroyo Wirojoar menyabarkannya. Ronggolawe lalu mengumpulkan para pembantunya yang dihimpun oleh Panowu Progodik Doyo dan segera mereka melakukan perundingan. Semua penggawat Tuban dikumpulkan dan para pembesar, Atwu, Demang, dan Tumenggung mengucapkan sumpah setia sampai mati kepada Ronggolawe Adipati Tuban. Utusan dikirim ke daerah Mojopahit menghubungi kawan-kawan yang menaruh simpati kepada Adipati Tuban. Mendung mulai menyuramkan langit di atas kerajaan Mojopahit. Api pemberontakan mulai bernyala dan api ini ternyata akan menjadi makin besar, merupakan kemelut di Mojopahit yang tak terlupakan orang dan tercacat di dalam sejarah sebagai lembaran-lembaran hitam, karena yang memberontak adalah senopati yang tadinya menjadi banteng. Mojopahit bahkan merupakan tiang-tiang pendiri kerajaan Mojopahit Raden Wijaya yang kini menjadi raja. Dua hari kemudian, ketika Seng Prabu Kertareja Sajaya Wardana sedang dihadap oleh para menteri dan senopati seperti biasa, dalam suasana anak murung karena peristiwa yang ditimbulkan oleh Ronggolawe masih berbekas di hati Seng Prabu dan para ponggawa, tiba-tiba datang seorang prajurit menghadap Seng Prabu, mengaturkan sembah dan dengan muka pucat prajurit itu melapor, hamba adalah seorang prajurit penjaga di dekat sungai Tambak Beras, di perbatasan antara Mojopahit dan Tuban, Gusti, dan pagi hari tadi hamba mendengar berita bahwa Seng Adipati di Tuban telah mempersiapkan pasukan untuk menggempur Mojopahit, bahkan hamba melihat sendiri banyak pasukan menyeberang ke Tuban. Tentu saja Seng Prabu menjadi terkejut sekali, dan juga marah mendengar pelaporan prajurit yang bernama Maruto ini. Sungguh tak tahu diri sekali kakang Ronggolawe Seng Prabu berseru, izinkan hamba memimpin pasukan untuk menghancurkan pemberontak, Gusti Nambi mendahului yang lain, mengajukan permohonan dengan kata-kata tegas. Seng Prabu maklum bahwa Nambi menjadi sasaran kemarahan Ronggolawe, maka sudah sepantasnya kalau Nambi yang menanggulangi keributan itu pula, maka Seng Prabu memberi izin persetujuannya. Nambi menyembah dan dengan tangkas patih ini lalu keluar dari istana dan mempersiapkan pasukan besar yang terdiri dari seribu orang pilihan untuk menghadapi pasukan Tuban. Hari itu juga Nambi memimpin pasukan ini menuju ke utara dengan gerakan cepat. Seng Prabu membubarkan persidangan dan para senopati dengan prihatin kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang tahu, bahkan menduga pun tidak betapa setelah persidangan bubar, terjadi hal yang amat luar biasa di dalam gedung tempat tinggal Seng Resi Mahapati. Seorang tinggi, kurus dengan sikap sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan oleh orang lain menyelinap dan masuk ke dalam gedung itu, langsung menuju ke ruangan belakang yang terjaga oleh beberapa orang prajurit pengawal Seng Resi Majapahit. Sebagai seorang pendeta yang mempunyai kedudukan tinggi di istana, tentu saja Seng Resi Mahapati bukanlah sebangsa pendeta miskin, melainkan seorang pendeta yang memiliki rumah gedung, lengkap dengan perabot rumah mewah dan dijaga oleh prajurit-prajurit pengawal. Ternyata di ruangan itu telah menanti Seng Resi Mahapati dan orang yang menyelinap masuk tadi, yang bukan lain adalah Maruto, orang kepercayaan Mahapati yang telah disuruh oleh pendeta itu, mula-mula ketuban kemudian menghadap Seng Prabu. Dengan muka girang Maruto memberi hormat dengan sembah, kemudian berkata, wajahnya berseri, suaranya mengandung kebanggaan dan kegirangan, semua perintah paduka telah hamba jalankan dengan baik, Adi Pati Tuban menjadi terbakar hatinya dan mempersiapkan bala tentara, sedangkan Seng Prabu sendiri juga telah menyetujui Gusti Patih Nambi mempersiapkan pasukan untuk mengempur Tuban. Hamba telah melaksanakan tugas dengan baik agar paduka memakluminya. Apakah telah kau jaga baik-baik sehingga tidak ada orang kedua yang mengetahui semua perbuatanmu itu, Maruto tidak ada, Seng Resi yang mulia. Setam pun tidak ada yang melihatnya, kalau begitu, biarlah engkau menjadi setan apa, apa maksud paduka Maruto bertanya pucat ketika Seng Mahapati memberi isarat dengan tangan kirinya diangkat ke atas. Empat orang pengawal muncul dan menyerang Maruto dengan keris mereka. Maruto terkejut sekali, meloncat dan mengelak, berusaha melawan sekuatnya. Akan tetapi dengan satu langkah saja, Seng Mahapati menerjang dengan pukulan tanah pun terbuka. Plak tubuh Maruto terpelanting dan sebelum mampu bangkit atau menangkis, empat batang keris telah menghujam di tubuhnya. Dia terpekik satu kali dan tewas. Singkirkan mayatnya, kubur dengan baik. Jangan sampai ada yang tahu, Hersi Mahapati memerintah dan empat orang pengawal itu lalu membawa pergi mayat Maruto yang sial itu. Hersi Mahapati lalu melangkah ke dalam kamarnya, tersenyum penuh kemenangan dan mengangguk-angguk. Ronggolawe harus dilenyapkan dulu, dia merupakan penghalang pertama yang berbahaya, gerutunya seorang diri. Berbondong-bondong memang pasukan-pasukan kecil yang dipimpin oleh mereka yang bersimpati kepada Adipati Ronggolawe, meninggalkan Mojopahit untuk menyeberang ketuban dan membantu Adipati yang gagah perkasa itu. Akan tetapi, ketika ratusan orang itu tiba di tepi sungai Tambak Beras, air sungai waktu itu sedang apsang karena di sebelah turun hujan lebat sehingga memenuhi sungai. Selagi ratusan orang ini sibuk membuat persiapan untuk menyeberang sungai yang airnya naik tinggi itu, tiba-tiba datang pasukan seribu orang prajurit Mojopahit yang dipimpin oleh Nambi. Patih Nambi yang merasa sakit hati dan marah oleh pemberontakan Ronggolawe yang ditujukan kepadanya itu, segera mengerahkan bala tentaranya dan menyerbu. Para pengikut Ronggolawe melakukan perlawanan mati-matian. Mereka berdiri dari orang-orang gagah yang dipimpin oleh bekas perwira-perwira Mojopahit atau dahulu menjadi anak buah Ronggolawe ketika Adipati ini masih menjadi senopati di Mojopahit, di antara mereka adalah Kitosan, Empusidi, Kidang Gelatik, dan Muringgang. Namun jumlah pasukan Mojopahit yang dipimpin oleh Nambi itu jauh lebih bersehingga akhirnya, setelah melawan mati-matian sampai senja hari, akhirnya para pengikut Ronggolawe dapat dihancurkan. Dan selain banyak yang roboh tewas, selebihnya lari cerai berai mencari keselamatan masing-masing. Patih Nambi yang memperoleh kemenangan di tepi sungai Tambak Beras itu tidak puas dengan hasil kemenangannya. Pada senja hari itu, air sungai sudah surut, maka dia lalu menyeberangi sungai Tambak Beras dan menyerbu tuban. Kekalahan para pengikut Ronggolawe yang datang dari Mojopahit ini segera terdengar oleh Ronggolawe. Seng Adipati menjadi marah sekali, segera mengumpulkan pasukan dan menyuruh Panawu Progodik Doyo dan para pembantunya yang lain untuk mengerahkan pasukan, menyambut musuh yang atang dari selatan. Ada pun Seng Adipati sendiri lalu memasuki istananya untuk minta diri kepada dua orang istrinya. Begitu dia memasuki kamarnya, dia disambut oleh dua orang istrinya yang tercinta itu. Mertaraga kelihatan muram wajahnya dan kusut rambut serta pakaiannya, sedangkan Tirtawati yang mengandeng kuda Anjampiani, putra Seng Adipati yang baru berusia 8 tahun, juga kelihatan berduka. Mereka telah mendengar akan usaha pemberontakan suami mereka dan kedua orang istri ini merasa prihatin dan khawatir sekali. Begitu melihat suaminya, Mertaraga lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suaminya sambil menangis. Melihat ini, Tirtawati juga menangis sedangkan kuda Anjampiani atau yang juga disebut Radenturonggo Dewa, memandang kepada ibunya, ibu tirinya dan ayahnya dengan terheran-heran. Ah, kenapa kalian menangis? Mertaraga, Adinda sayang, bangkitlah dan jangan seperti anak kecil, Ronggolawe menarik lengan istrinya dan menuntunya duduk di tengah kamar. Kakang Mas Adipati, saya mendengar bahwa Tuban akan berperang melawan Mojo Pahit. Benarkah itu tanya Tirtawati yang agak lebih tabah dibanding dengan madunya, Mertaraga? Benar demikian, Adinda Tirtawati, jawab Seng Adipati dengan tenang. Oh haha, kenapakah, Kakang Mas? Kenapa paduka hendak memberontak terhadap Mojo Pahit? Pertanyaan ini diajukan oleh Tirtawati dengan suara terheran-heran dan terkejut, karena sesungguhnya sukar baginya untuk percaya bahwa suaminya yang dia tahu adalah seorang pahlawan Mojo Pahit yang setia kepada kerajaan sampai ketulang sum-sumnya itu kini dapat memberontak terhadap Mojo Pahit. Melihat wajah istrinya dan mendengar suara serta menatap sinar matanya, Adipati Ronggolawe maklum apa yang bergolak di dalam batin istrinya, maka dia merangkul istri kedua, ibu kuda Anjampiani itu dan menjawab tenang, aku sama sekali tidak memberontak terhadap Mojo Pahit, istriku sayang, melainkan sedang menentang kejaliman dan melawan penghinaan yang ditimpakan kepada aku, dengan singkat Adipati Ronggolawe yang dialaminya kepada dua orang istrinya dan memandang suami mereka tercinta dengan muka pucat dan sinar mata penuh kegelisahan. Demikianlah, dia jeng sekalian, bukan aku memberontak melainkan hendak menentang si keparat nambi yang hendak menghinaku dengan menggunakan nama Sri Baginda dan menggunakan bala tentara Mojo Pahit, aduh, kakang Mas Adipati, tirtawati menubruk suaminya sambil menangis. Bagaimana mungkin paduka akan melawan bala tentara Mojo Pahit yang besar dan kuat itu kalah menang bukan soal yang amat penting dalam hal ini, Adinda. Ini adalah soal kehormatan dan sekarang si nambi telah menyerang sungai Tambak Beras, telah memasuki wilayah Tuban, berarti telah melanggar kedaulatanku dan aku harus berangkat untuk menumpasnya. Kakang Mas Mertaraga menjerit dan menjatuhkan diri berlutut, merankul kedua kaki suaminya dan menangis terseduh-seduh. Melihat ini, tirtawati juga ikut menangis, sedangkan kuda Anjampiani berdiri serlongong di sudut kamar, bingung karena tidak tahu apa yang terjadi sehingga kedua orang ibunya itu menangis seperti itu. Ronggolawe agak terheran melihat Mertaraga. Istrinya yang pertama ini adalah puteri dari Ki Ageng Palandongan, seorang yang tahu akan sifat-sifat kegagahan dan istrinya ini pun bukan seorang wanita lemah. Akan tetapi mengapa saat ini istrinya itu memperlihatkan sikap seorang wanita yang cengeng dan amat lemah? Dengan langkah lebar seng Adipati meninggalkan istananya, akan tetapi baru beberapa langkah, dia menoleh, dan berkali-kali dia menoleh, hatinya penuh keharuan karena dia harus meninggalkan orang-orang yang amat dikasehinya itu. Sedangkan Tirtawati dan Mertaraga mengikutinya dengan pandang matu sayu, dengan air matu seperti untayan mutiara membasahi pipi, akan tetapi kedua orang wanita itu dengan tabah menahan isak mereka dan bibir mereka yanak masih panas oleh ciuman-ciuman dan cumbuan-cumbuan suami mereka itu kini tersenyum mengantar keberangkatan suami mereka seperti yang diminta oleh Seng Adipati Ronggolawe. Para pelayan yang tahu benar akan perasaan Seng Adipati dan dua orang istrinya itu, tidak dapat bertahan menyaksikan perpisahan ini dan mereka yang menangis terseduh-seduh, menyembunyikan muka di belakang selendang. Perpisahan yang amat mengharukan. Setelah tiba di pintu gebang, Seng Adipati untuk penghabisan kali menengok, memandang seolah-olah hendak menguburkan bayangan dua orang istrinya dan putranya itu ke dalam lubuk hatinya, kemudian dia dengan cepat membalikan tubuhnya dan meloncat cepat membalikan tubuhnya dan meloncat ke atas punggung ki. Megolamat, kuda kesayangannya yang berbulu putih agaknya kelabu seperti warna awan tipis, lalu membeda kudanya menuju ke arah barisannya yang telah bersiap di luar kota Tuban. Dua orang istrinya tidak dapat melihat lagi bayangan suaminya, hanya mendengar derap kaki kuda Megolamat. Makin lama makin lirih, makin jauh membawa terbang semangat mereka. Tubuh mereka menjadi lemas dan tiba-tiba mereka terkulai, ditubruk oleh para emban yang menjerit-jerit, kemudian mereka dipapah masuk ke dalam kamar, diiringi tangis kuda Anjampiani. Pian E.